halo 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 balik lagi di channel saya ikhif seafood mania Indonesia hal kawan-kawan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel saya untuk kali ini di video ini saya akan menginformasikan ke teman-teman bahwa kita sebagai pemain di dunia selaut Indonesia umumnya seluruh dunia juga merasakan dampak dari adanya musibah di negara Republik China atau tempatnya di NLC dikarenakan ada virus Corona dari yang diakibatkan dari makanan supakan enggak ada pendampaknya dari untuk berdampaknya untuk kita semua terutama pemain hasil laut atau berdagang di dunia hasil laut contohnya kepiting ini nah di perkepitingan khususnya yang tadinya harga kepiting sedang melonjak tinggi tiba-tiba langsung merosot jauh Hai aduh jadi kita betul-betul sedang berduka cita semuanya eh turut berduka cita untuk Republik kekerjaan Cina semoga musibah ini cepat berlalu dan cepat teransasi jadi kita eh pengekspor ke fitting dari Indonesia bisa masuk kembali ke negara Cina tidak ditanggukan seperti sekarang ini yang berdampak kepada rekan-rekan di lokasi rekan-rekan di Jakarta pokoknya semua intansilah merasa eh rugi dengan adanya musibah ini yang tadinya harga kepiting contohnya untuk kepiting jantan kualitas ekspor ini kisaran di atas 200 lebih posisi sebelum terjadinya musibah kemarin ini sekarang tepatnya pada tanggal 2728 jatuh sekali sampai Jakarta hanya kira-kira per kilonya 1 kg 1 kg 3 atau 300 gram hanya dihargakan 100.000 jadi kita sedikit bersedih kepada teman-teman harap dimaklum juga kenapa di Jakarta harga murah karena sedang kena dampak dari negara Cina ini juga Hai dan pepiting yang betina nah untuk pepiting betina saya mau informasikan kepada teman-teman ini kan udah akhir bulan ya teman-teman jadi akhir bulan Januari ini sudah harus berhati-hati untuk menyetop barang betina atau betelur ditambah soalnya pemerintah khususnya perikanan membatasi kita sebagai pemain pepiting bakau untuk khusus betina sampai tanggal 5 Februari jadi setelah melewati tanggal 5 Februari pepiting betina atau khususnya repiting yang bertelur sudah tidak boleh diperjualberikan khususnya untuk ekspor tapi untuk lokal mungkin masih bisa diperjualberikan karena tidak dikirim keluarkan di YouTube jadi sengaja saya bikin video seperti ini biar teman-teman tidak merasa kecewa lho bang kenapa kemarin-kemarin harganya update di YouTube tinggi sekali kan sampai di atas 200 ribu per kilo saya di video ini menjelaskan bahwa harga tiba-tiba turun tiba-tiba anjlok dikarenakan musibah virus Corona juga yang sedang terkelanda di negara China yang berdampak pada semua pedagang semua pengusaha dengan adanya kejadian ini oke untuk saran dari saya kepada teman-teman tolong berhati-hati dalam membeli barang jangan terlalu pasang harga tinggi ikuti pasang lokal dulu untuk sementara harga ikuti pasang lokal jangan terlalu langsung nanti takutnya teman-teman bugi khususnya para teman-teman yang ada di lokasi oke untuk selanjutnya saya akan update harga nanti untuk di video kali ini saya akan satukan harga untuk pasaran lokal jadi kita update harga untuk kebutuhan lokal Jakarta sementara ini jadi segitu dulu teman-teman informasi dari saya jangan lupa informasi ini teman-teman bagikan agar teman-teman pemain petiting di daerah tahu tentang informasi ini dan mereka tidak merugi banyak sekian video saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih